Halo semuanya, selamat datang di channel gue, dan di video kali ini gue mau mendemonstrasikan bagaimana caranya menggunakan setrika uap. Nah, di depan gue ada setrika uap dari Philips, ini adalah setrika uap plus kering. Video reviewnya gue udah bikin di channel gue, ini videonya, linknya ada di bawah. Dan misalkan kalian lagi nyari setrika dan pengen tau mana yang recommended, gue juga udah nyantumin link yang ada di deskripsi. Coba deh kalian klik dulu. Dan ada juga permasalahan dari setrika uap, seperti setrika uap kenapa sih bisa bocor, ini videonya, gue udah jelaskan panjang lebar di situ, jadi kalian pelajari dulu, siapa tau kalian belum tau informasi tersebut. Dan langsung aja kita praktekkan bagaimana caranya menggunakan setrika kering plus uap dari Philips ini. Menggunakan setrika uap sangatlah mudah, tapi biasanya misalkan orang-orang awam mungkin agak kesulitan di awal soalnya masih dalam tahap adaptasi. Apalagi misalkan kalian pakai setrika uap, itu treatment ke setrikanya pun harus berbeda gitu ya, beda dengan setrika kering biasa. Kalau setrika kering biasa kan kalian tinggal colok listrik, nungguin panas, terus kalian pakai. Tapi kalau untuk ini nggak, disini soalnya ada beberapa tombol on-off yang harus kalian pelajari, dan kapan sih kalian harus buka-tutup si knop ininya. Nah, kalau buka-tutup knop ini dan juga pengaturan suhu disini nggak pas, itu bakal bocor dan nggak maksimal untuk penguapannya. Oh iya, sebelumnya gue mau ngejelasin sedikit tentang setrika kering plus uap ini. Nah, ini adalah setrika Philips Vetterlight, dan untuk setrika kering seperti ini ada banyak variannya di pasaran. Sebenarnya untuk penggunaannya itu sama aja. Dan disclaimer, untuk setrika model seperti ini, ini yang jadi pembeda itu adalah daya listrik kuatnya. Misalkan kayak setrika Philips ini, ini cuma 400 Watt, jadi untuk penguapannya itu ya biasa aja. Mungkin misalkan kalian beli setrika uap yang wattnya lebih besar, seperti Vetterlight Plus atau nggak yang lebih mahalnya, itu mungkin penguapannya itu lebih bagus gitu, lebih menyembur banyak dan ya lebih baik gitu. Jadi misalkan kalian beli setrika uap, ya lebih baik sesuaikan dengan kebutuhan kalian juga. Nah, kalau yang ini ya emang beruap gitu, tapi uapnya nggak terlalu banyak gitu, itu sangatlah wajar. Jadi kalian jangan berekspektasi setrika uap, uapnya itu menyembur dengan kencang gitu. Dan model setrika seperti ini, ini bener-bener tidak bisa kontinu untuk penguapannya, bukan seperti setrika steamer yang wattnya gede gitu. Jadi untuk penggunaan setrika uap, nah dia tuh bergantung banget dengan watt yang ada di dalamnya. Semakin besar daya ininya, wattnya gitu, semakin besar juga semburan yang bisa setrika kalian keluarkan. Jadi misalkan kalian memilih setrika uap buat di rumah tangga kalian, itu kalian harus sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan juga daya watt listrik yang si alat ini gunakan. Jangan sampai over atau nggak under cari kebutuhan kalian. Nah, setrika uap seperti ini, dia tuh mengeluarkan uap dan tujuan untuk mengeluarkan uap ini adalah untuk membantu proses penggosokan. Jadi misalkan kalian menggosok kain-kain yang ini ya, seperti celana atau nggak kain-kain yang sensitif gitu, seperti ini nih jenis-jenis kainnya. Itu bakal lebih mudah buat penggosokannya, lebih licin, dan juga lebih cepat untuk hasilnya. Jadi hasilnya itu lebih rapih dibandingkan dengan setrika kering pada umumnya. Jadi sekarang langsung aja kita praktekin gimana sih cara menggunakan setrika uap plus kering dari pilih sini. Nah, yang pertama kalian harus siapkan setrikanya. Yang kedua, air. Nah, air ini jangan dicampur dengan pawangi atau nggak, ini ya, bahan-bahan lain gitu. Ini cukup air putih aja, air biasa air kan gitu. Sebelum masuk ke video pembahasan bagaimana cara penggunaannya, gue di sini pengen ngasih tau dulu ke kalian untuk tombol-tombol yang ada di sini. Dan ini yang harus kalian perhatikan ya, misalkan kalian menggunakan setrika uap. Soalnya misalkan kalian salah penggunaan, ini bakal mengakibatkan kebocoran gitu ya. Nah, di setrika uap ini ada beberapa tombol. Nah, yang pertama adalah tombol setrika only, yang kedua adalah tombol level 1 untuk uap, dan yang kedua adalah tombol level 2 untuk uap. Nah, untuk uap semburan nomor 1, ini level 1 gitu ya. Nah, level 1 di sini kalian harus sesuaikan dengan knop yang ada di sini. Ini tuh level 1 di sini tuh sama aja kalian memilih. Sintetik, silk, wool, dan juga cotton untuk jenis kainnya. Nah, kalau untuk semburan kedua, semburan kedua di sini itu untuk pakaian yang berbahan cotton, linen, dan suhunya itu bener-bener maksimal. Nah, kalian pakai ini nomor 2 ya, sih level nomor 2 untuk si penguapannya juga gitu. Jangan sampai kalian itu menggunakan level 1, tapi suhunya maksimal, atau enggak untuk level 2 di uap, tapi kalian pakai si knopnya itu di level 1 yang biasa. Jadi, kalian harus sesuaikan itu ya. Misalkan kalian uap level 1, si knopnya juga harus level 1 atau enggak level 2. Tapi kalau untuk uapnya level 2, dia tuh harus pakai level 3 atau enggak level 4 untuk si knop utar setrika keringnya gitu. Dan kalau kalian udah tahu si tombol-tombol yang ada di sini, langsung aja kita praktekan gimana cara penggunaan. Nah, sebelum kalian menggunakan setrika ini, ini kalian jangan colokin dulu ya ke listrik. Dan pastikan si setrikanya itu dalam keadaan off. Dan juga si knopnya itu ada di sebelah kiri banget, yang artinya dia tuh setrika only, setrika kering only. Kalian harus membutuhkan air gitu, untuk si penguapan yang ada di setrika. Jadi, kalian siapin air dulu ya. Kalian bisa isi ulang si setrikaannya dengan cara masukin aja ke sini, sampai batas maksimal. Batas maksimalnya segimana? Nah, batas maksimalnya itu ada di sini. Di sini ada tulisan max. Nah, kalau lebih dari batas maksimal, dia itu bakal bocor. Nah, bocor itu selain karena penggunaan, dia itu karena overload kelebihan air di dalamnya. Makanya terjadi kebocoran. Nah, sekarang kita masukin si ininya, si airnya. Dan kalau keadaannya udah off gitu, dia itu enggak akan bocor misalkan kalian masukin air. Tapi misalkan kalian buka knop uapnya, level 1 atau tangga level 2, atau enggak yang level paling ujung gitu ya, itu tuh bakal bocor misalkan kalian seudah masukin air. Jadi, kalian harus perhatikan hal itu. Kondisi ininya harus tertutup di level off terlebih dahulu ya. Dan sekarang barulah kita boleh colokin si setrikaannya ke listrik. Nah, kalau udah dicolok ke listrik, kita tuh harus menunggu dulu sampai si setrikaan keringnya itu bener-bener panas maksimal. Nah, di sini ada lampu indikator yang menandakan si setrikanya itu lagi manasin atau enggak. Jadi, kalian perhatiin aja sampai si lampunya itu mati. Nah, kalian sambil menunggu, si posisi si setrikanya itu bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Jadi, enggak masalah. Yang penting si knopnya itu masih terkunci. Kalau misalkan knopnya terbuka, tapi kalian giniin, biasanya itu bakal ada kebocoran di dalamnya. Jadi, jangan aneh. Misalkan kalian nemuin kasus kebocoran seperti itu. Itu bener-bener normal. Makanya, ya, knopnya itu kebuka. Jadi, salah penggunaan aja. Nah, kalau udah lampu indikatornya itu mati, baru kalian boleh menekan si ininya ya, si uapnya gitu, level 1 atau enggak level 2. Dan sesuaikan dengan si ininya juga ya, si knopnya. Apakah itu dalam keadaan maksimal atau enggak. Nah, kalau si knopnya udah kebuka, di sini tuh bakal kerasa si uapnya itu bakal berjalan secara otomatis. Nah, misalkan kita giniin, ini bakal bekerja uapnya. Pasti enggak kelihatan ya depan kamera. Nah, di sini udah terdengar si bunyi-bunyinya. Nah, bisa kalian lihat, tuh, uapnya keluar kan. Nah, misalkan kondisi seperti ini, gitu ya. Nah, ini tuh pembakarannya itu lebih sempurna, soalnya si mesinnya itu ada di depan. Jadi, kalau misalkan kalian gini, pembakarannya itu enggak akan sempurna, gitu ya, untuk si uapnya. Jadi, kalian itu harus agak seperti ini, gitu. Ini tuh uapnya otomatis keluar. Nah, di sini ada dua tombol, bisa kalian lihat. Ini adalah tombol buat steam. Nih, misalkan kalian pencet, ini bakal keluar, gitu, dari sini, dari depan. Nah, nanti gue bakal cantumin di video. Dan, ada tombol yang kedua. Ini tuh tombol buat steamer, gitu ya. Jadi, misalkan kalian pencet, sini tuh bakal keluar uap di bawahnya, gitu. Dan, misalkan lampunya udah off, dan udah kondisi seperti ini, kita langsung setrika aja, seperti biasa, gitu ya. Nah, ini gue lagi nyetrika. Dan, misalkan kalian pengen uap tambahan, kalian tinggal pencet tombol yang ada di sini, dan uap pun bakal keluar. Nah, sebenernya penggunaannya sama sih, seperti setrikaan biasa. Tapi, ada bedanya nih. Misalkan kalian udahan, gitu, mau nggak mau pakai, gitu, udah beres, gitu. Kalian harus tutup si kenopnya terlebih dahulu, biar si uapnya itu nggak keluar. Nah, ini baru aman. Nah, biasanya ibu-ibu tuh, ya, asal banget, gitu ya. Jadi, dianya tuh, kenopnya itu masih kebuka, tapi dia tuh udah non-aktifin si colokan listriknya. Makanya, bakal ada kebocoran, misalkan kalian udah setrika. Jadi, kontrol yang ada di sini, ini kalian harus perhatikan banget. Misalkan kalian pakai setrika uap. Nah, kalau udah gini, yaudah sih, tinggal setrika seperti biasa aja. Nggak ada masalah nih, kalau udah seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian pengen udahan, off-in dulu, baru udahan, gitu. Nah, penggunaannya seperti itu yang bener, cuy. Jadi, kalian harus sesuaikan juga ya. Nah, ini on-in, baru dia memanas, dan kita pakai, gitu. Sebenernya gitu doang sih. Biasanya ibu-ibu pemula itu, agak kebingungan di situ. Makanya jadi bocor, gitu. Nah, untuk hasilnya seperti ini, menurut gue, kalau misalkan kalian pakai setrika uap, apalagi misalkan di jenis-jenis kain yang sensitif, seperti ini, di jenis kainnya, dia itu bakal, apa ya, bakal cepat rapih, gitu ya. Misalkan kalian pakai setrika uap. Soalnya setrika uap itu ada fungsi, seperti ini, kita bisa nambahin uapnya, nggak kelihatan jelas ya di kameranya. Tapi kalau di sini kelihatan jelas. Nah, gitu. Jadi, jangan salah penggunaannya. Nah, seperti ini, ini bocor. Nah, bocor ini dikarenakan, kita tuh menggunakan si levelnya itu, agak salah gitu, untuk penggunaan si uapnya. Pelan-pelan aja seperti ini. Misalkan kalian nemu kebocoran seperti ini, berarti setrika kalian itu, lagi model memanasin. Artinya, setrika-nya itu, belum ready buat digunakan. Jadi, misalkan kalian nemu kasus seperti itu, tutup aja dulu si kenopnya, biar si setrika-nya itu, manasin terlebih dahulu. Baru kalau udah matang si airnya, baru kita buka untuk si uapnya. Gitu. Tinggal kalian pakai lagi deh. Kayak gitu. Oke, thanks siapetan yang udah nonton video ini, sampai akhir. Moga informasi yang gue berikan, bermanfaat buat ibu-ibu rumah tangga. Janda-janda.